Pasukan Rusia di wilayah Kurs terus melakukan rahasia seberanya. Dimana salah satu wilayah Kurs yang mulai masif di rahasia adalah susah. Seperti tampak dalam beberapa foto dan video yang dibagikan oleh pasukan Abah Putin Al Moskowi di wilayah tersebut pada tanggal 21 Agustus tahun 2024. Yang memperlihatkan nasib kendaraan tempur berbagai jenis berharga miliaran rupiah jadi gelandangan di Susa. Seperti kendaraan tempur lapis Bajako Zak 7D berikut. Yang ditampol oleh pasukan Rusia di desa Ruban Shechina, distrik Sushansky, wilayah Kurs. Kendaraan tempur ini seperti disebutkan pasukan Rusia impotensi akibat dicium lancet rasa stroberi berpresisi tinggi. Masih di wilayah Susa, pasukan Rusia pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 juga melaporkan. Bahwa lusinan kendaraan tempur pasukan janda bolong Ukraina telah menjadi rujak. Seperti tampak dalam foto berikut. Yaitu kendaraan Oskos FMTV dengan nomer kredit M1083A1P2. Termasuk Humvi Amerika di belakangnya. Dimana menurut keterangan foto, dua kendaraan ini disunat di kawasan pinggiran Susa oleh unit pasukan darat Rusia di sana. Bayangkan bro, di negeri sendiri saja sulit. Ini malah mencoba masuk negara elit dan mulai menggigit. Maka wajar saja jika burungnya disumpit. Pihak Rusia juga melaporkan, ini bukan kasus pertama penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina. Hingga saat ini banyak kendaraan Mamarika Lesatos yang ditarik kembali ke belakang melalui Susa. Dimana ini membuktikan bahwa Putin tidak main-main dalam merubah kurs menjadi kuburan bagi semua rantur NATO. Bergerak ke wilayah lainnya, pasukan Ukraina yang sudah mulai tampak frustasi mulai melancarkan taktik masuk secara nafsi-nafsi. Seperti tampak dalam video yang direkam oleh pasukan Rusia di wilayah Pokrovsky. Yang berhasil menciduk pergerakan satu ekor tank T-80 Ukraina yang menyusup seorang diri di wilayah tersebut. Mencegah tank masuk lebih jauh. Sebuah serangan dari drone murah Rusia langsung mencium pantat tank tersebut hingga Modar Bin mati.